Intro Baik, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam debat publik Pemilihan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Oganilir Prode 2016-2021 Dan kita masih berada di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Oganilir Dan ketiga pasangan calon telah menyampaikan visi dan misi mereka Selama 4 menit masing-masing pasangan calon Dan ini tentu menjadi salah satu upaya dari bagaimana mereka mengenalkan Apa yang mereka akan lakukan apabila terpilih nanti pada tanggal 9 Desember Yang pasti ini ban supaya kita juga punya pedoman yang mana kira-kira pemimpin yang tepat Yang pastinya untuk kita pilih nanti pada tanggal 9 Desember tahun 2015 Dan segmen kedua nanti kita akan mendengarkan bagaimana visi dan misi mereka diperdalam lagi Oleh moderator ya Dan nantinya juga akan ada sesi tanya jawab Dari masing-masing pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Oganilir Dan nampaknya mungkin pasti tambah seru ya Seperti apa kalau tadi kita sudah bersama-sama menyaksikan pemaparan visi-visi dari pasangan calon Kita akan bersama-sama menyaksikan inilah sesi kedua Masih dalam debat publik pemilihan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Oganilir Selamat menyaksikan Baik hadirin yang saya hormati Kita masuk pada segmen kedua Segmen kedua terdiri dari dua sesi Yaitu sesi pertama adalah penajaman visi dan misi Dan sesi kedua adalah pendalaman tema debat dikaitkan dengan isu-isu aktual daerah Saya akan bertanya kepada masing-masing pasangan Dan masing-masing pasangan memiliki waktu untuk menjawab selama tiga menit Tiga menit Tiga menit saya ulangi Kita mulai dengan sesi pertama Kesempatan pertama saya akan mengajukan kepada pasangan calon urut nomor dua Bapak Noviadi dan Bapak Ilyas Dari penyampaian visi dan misi yang sudah disampaikan Bapak berdua Akan mewujudkan masyarakat Oganilir Sejahtera, unggul, dan berkualitas Dilandasi keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa Padahal tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan asli daerah Kabupaten Oganilir Dari tahun ke tahun masih rendah Pertanyaan saya Upaya apa dan bagaimana strategi Bapak berdua Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Dan pendapatan asli daerah Kabupaten Oganilir ini Waktunya untuk menjawab tiga menit Dipersilakan Terima kasih moderator Tentunya kita berbicara bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan asli daerah Yang pertama untuk meningkatkan tingkat ekonomi masyarakat Pertumbuhan ekonomi masyarakat Tentunya pemerintah ke depan apabila saya bersama Bapak Ilyas Panjialam Dipercaya untuk menjadi Bupati Kabupaten Oganilir Dan insya Allah akan jadi Tentunya kami mempunyai program akan mencetak seribu pengusaha dalam satu tahun Akan kami berikan modal peminjaman tanpa bunga Kemudian yang kedua kami akan melakukan upaya sesuai dengan program dari pusat Akan mengupayakan penanaman padi akan panen dalam dua kali satu tahun Kemudian tentunya kita berbicara tentang karet Ini menjadi masalah utama saudara-saudara kita Masyarakat Kabupaten Oganilir yang berada di Muara Kuang, Rambang Kuang, dan di Lubuk Liat Mungkin mayoritas adalah petani karet Tentunya kami akan menerikan pabrik kram rapor yang tentunya itu akan meningkatkan Ekonomi masyarakat ke depannya Dan kami akan mengoptimalisasikan fungsi tempat pelelangan karet Kemudian yang kedua Kami akan memfasilitasi untuk penanaman investasi Sehingga itu akan juga mendorong ekonomi masyarakat Dan yang terakhir tentunya kami akan memfasilitasi Terus membina usaha-usaha kecil menengah Seperti untuk seperti pemasarannya Bagaimana pelatihannya Pemasarannya Kemudian pengelolaan keuangannya Untuk usaha-usaha ekonomi masyarakat Yang sudah ada sekarang Seperti tenun songker Seperti juga perak dan lain sebagainya Kemudian kita berbicara tentang pendapatan asli daerah Pendapatan asli daerah Kita yang pertama berbicara tentang Bagaimana serapan-serapan pendapatan asli daerah tersebut dapat maksimal Pendapatan asli daerah di Kabupaten Organilir berbagai macam Mulai dari distribusi dan juga pajak-pajak dari para pengguna yang sah Yang pertama kalau kita berbicara tentang Pelelangan Lebak-lebung Tentunya itu menjadi PAD yang sangat tinggi Bagaimana nanti serapan tersebut agar dapat maksimal Tentunya yang kedua Kita harus memputar permutahiran wajib pajak Kita harus mengelola Mendata ulang wajib-wajib pajak Agar penyerapan PAD Kabupaten Organilir Agar serap secara maksimal Dan kemudian yang paling penting adalah Peningkatan kualitas penagih pajak Agar penagih-penagih pajak tersebut dapat secara tepat waktu Wajib pajak dapat secara tepat waktu Untuk membayar pajaknya Sehingga pendapatan asli daerah Kabupaten Organilir Dapat terserap secara maksimal Dan pendapatan asli Kabupaten Organilir Dapat memenuhi targetnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Waktunya pas Baik Selanjutnya saya akan mengajukan pertanyaan kepada pasangan nomor 3 Pak Sobri dan Pak Taufik Berdasarkan visi dan misi Bapak Yaitu akan mewujudkan Kabupaten Organilir yang subur Aman, nyaman, tertib, religius, dan indah Padahal tingkat keamanan dan kerawanan sosial di Kabupaten Organilir Termasuk yang cukup tinggi Pertanyaan saya Apakah upaya yang dilakukan Dan bagaimana strategi Bapak berdua Untuk mewujudkan Kabupaten Organilir ini Menjadi aman, nyaman, tertib, religius, dan indah tersebut Waktu untuk menjawab 3 menit 3 menit dari sekarang Kami persilakan Terima kasih Bapak Moderator Visi kami adalah Organilir Sandri Terkait pertanyaan bagaimana menjaga rasa aman Rasa aman ini penting Karena investasi tidak akan masuk Kalau daerah kita tidak aman Oleh karena itu Investasi kita perlukan Dan untuk mendapatkan investasi Rasa aman harus terjaga Kami mempunyai konsep Pertama bekerja sama dengan Ores Organilir Bekerja sama dengan Dan Kodim 0402 Ogan Komplek Ilir Organilir Bekerja sama dengan aparat pengamanan lainnya Dan mengintensifkan Skamling, keamanan lingkungan Mengajak masyarakat untuk bersama-sama Mengamankan lingkungan masing-masing Dengan cara kami akan menyediakan dana Alokasi dana khusus untuk pengamanan ini Supaya efektif dan efisien Berbanyak pos-pos Karena Oganilir terlalu luas Dan potensi yang harus dijaga juga besar Maka daerah akan menyediakan Untuk bersama-sama dengan aparat pengamanan Tetap kontinu menjaga rasa aman tersebut Saya kira dengan cara itu Dan menyadarkan masyarakat pentingnya rasa aman ini Bagi peningkatan kehidupan dan perekonomian rakyat Berkait dengan strategi Untuk mencapai visi kami Oganilir Santri Kami sudah menyiapkan konsep Dan sudah kami analisis dengan SWOT Analysis Sehingga itu layak untuk dikerjakan Dengan program-program unggulan Yang telah kami sediakan Terkait pula Dengan investasi Dan berkait dengan pendapatan asli daerah Kami ingin mendapatkan PAD di Oganilir Tidak dengan menyusahkan rakyat Tapi kami ingin mendapatkan PAD Dengan menarik investasi Beberapa konsep cara menarik investor Sudah kami siapkan Pada waktunya akan kami berikan nanti Kepada bapak dan kepada teman-teman sejawat Untuk dikaji lebih dalam lagi Kami berkeyakinan betul Manakala investasi di Oganilir meningkat Banyak investor yang mau menanamkan modalnya di Oganilir Otomatis intensifikasi dan ekstensifikasi PAD akan bisa terwujud Dan kami nyatakan Kami tidak akan memungut retribusi Dari lelang lebak lebung Di beberapa tempat kami sudah sampaikan Bahwa lelang lebak lebung akan kami hapus Karena itu menyangkut kepentingan rakyat banyak Dan akan sampai serahkan kepada desa Supaya kepala desa dapat menata lebak lebung ini Supaya lebih tertib, aman dan kondusif Rakyat dapat menikmatinya secara luas Dan kami akan menggali PAD Dengan ekstensifikasi lain Dengan berupaya memperbanyak investasi Dan peluang usaha di Kabupaten Oganilir Saya kira itu dan silakan Pak Profesor Terima kasih Pak Sobri Silakan Tujuan daripada Pisi dan misi kami adalah Untuk meningkatkan sejahteraan rakyat Dengan kesejahteraan rakyat ini tentu Keamanan akan kondusif Dan juga akan dilekapi dengan Peningkatan keimanan dan ketakwaan Masyarakat Oganilir Dengan keimanan yang kita dapat Maka akan dapat Terima kasih Pak Sobri dan Pak Taufik Terakhir Saya akan mengajukan pertanyaan kepada pasangan Nomor urut satu Pak Helmi dan Pak Mucendin Kami persilakan Ini pertanyaannya Dari visi dan misi yang sudah disampaikan Bahwa Bapak berdua akan mengujudkan Kabupaten Oganilir Sebagai kota satelit Yang mensejahterakan semua orang Secara berkelanjutan Berkeadilan Dan berbasis kearifan lokal Padahal Di Kabupaten Oganilir ini Masih banyak kita temukan Masalah sengketa tanah Dan pembangunan lahan Yang belum sesuai dengan Rencana tata ruang kota dan kabupaten Pertanyaan saya Bagaimana upaya dan strategi Anda Untuk menyelesaikan masalah tersebut Waktu untuk menjawab Tiga menit Tiga menit dari sekarang Kami persilakan Terima kasih Prof Kondisi inilah yang membuat kami Menulis visi-visi ini Seperti saya katakan di muka OI ini dengan Indralaya Sebagai ibu kota Sebenarnya sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat Sebagai bagian dari Palembang Metropolitan Satu konsep yang disebut dengan Patung Raya Agung Palembang, Betung, Indralaya dan Kayu Agung Seperti Jabodetabek Di Jakarta Dan itulah sebabnya Indralaya OI mendapatkan perhatian yang sangat besar Dari provinsi Dari pusat Dan juga dari swasta Terbukti Bapak Jokowi dalam dua bulan terakhir Tiga kali Singgah atau melintas di Oganilir Dan Berkembangnya Palembang Sebagai kota besar Kota internasional Setelah sukses dengan PON Menjadi tuan rumah SEA Games ISG AUG Dan kemudian akan menjadi calon Tuan rumah ASEAN Games 2018 Tentu saja Terbukti dengan makin banyaknya hotel Restoran Kantor-kantor Dan pemukiman Tentu saja Palembang Harus memerlukan dukungan Dari daerah-daerah sekitarnya Termasuk Indralaya dan Betung Tapi apa yang terjadi Ya Pembangunan mall Pembangunan perumahan Pembangunan kantor-kantor Malah larinya ke Betung Dan tidak ke Indralaya Ya jadi itu provinsinya Dan Inilah yang menurut kami Bukti bahwa Tidak ada sinkronisasi Antara RPJMD Kapupaten Dan provinsi Dan juga pusat Dan patut juga Mungkin juga Kurangnya komunikasi Antara pemerintah kita Dengan provinsi Dan pusat Dan juga memang banyak terlihat Lahan-lahan Yang penggunaannya Tidak sesuai dengan RT RWK Itulah yang akan kami coba Menata ulang Mengusulkan dengan Persetujuan DPRD Kita akan melakukan Percepatan Pembangunan Yang berbasiskan Daya dukung tanah Yang cocok untuk pertanian Silahkan pertanian Yang cocok untuk perkebunan Silahkan perkebunan Yang cocok untuk industri Silahkan ke industri Dan Masalah yang lain Apalagi Ada masalah lahan Sengketa lahan Barangkali Muhendi bisa menambahkan Mengingat Mengingat sengketa lahan Yang ada di kabupaten Oganilir Belum ada ketetapan Permendagri Tata batas kabupaten Kecamatan dan desa Kedepan Insya Allah Akan kita jalin komunikasi Dengan Pemerintah Kabupaten tetangga Yaitu Oki Dan juga Muaraenim Palembang Dan Prabu Muli Insya Allah Ini bisa diselesaikan Dengan cara komunikasi Dan juga Apabila sengketa lahan ini Masih terjadi Kita akan membentuk Tim terpadu Untuk menyelesaikan Permasalahan Yang ada di kabupaten Oganilir Dengan melibatkan Stakeholder yang ada Yaitu Forum pimpinan daerah Dan juga Melibatkan masyarakat Yang ada di kabupaten Oganilir Kedepan Tentunya Pemerintah kabupaten Oganilir Harus proaktif Konsultasi Dan dialog Dengan pemerintah Provinsi Dan juga Pemerintah Pusat Terima kasih Baik terima kasih Selanjutnya Kita masuki Sesi kedua Yaitu Pendalaman tema Debat Dikaitkan Dengan isu-isu Aktual daerah Saya akan Memberikan Satu Buat pertanyaan Kepada Masing-masing Pasangan calon Dan Waktu Untuk menjawab Tiga menit Mulai Saya mulai Dengan Pasangan Calon Nomor Urut Tiga Pak Sobli Dan Pak Taufik Pertanyaan ini Berkaitan Dengan Tema Debat Memperkokoh Kebangsaan Dan Negara Kesatuan Republik Indonesia Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Daerah Yang dihadapi Adalah Adanya Kepentingan Pusat Baik Nasional Mumpun Provinsi Dan Kepentingan Daerah Kabupaten Dan Kota Yang Kadang-kadang Berbenturan Satu sama Lain Pertanyaan Saya Bagaimana Pandangan Bapak Berdua Dengan Persoalan Ini Dan Bagaimana Strategi Bapak Untuk Memperjuangkan Kepentingan Daerah Serta Bagaimana Caranya Menyerahkan Kedua Kepentingan Itu Agar Serasi Dan Seimbang Waktunya Tiga Menit Dipersilahkan Terima kasih Bapak Moderator Memperkokoh Kebangsaan Yang Pertama Kita Tahu Bahwa Negara Kita Adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia Dan Dukung Program Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Provinsi Dalam Rangka Mempertahankan NKRI Terkait Dengan Itu Undang Undang Sudah Jelas Mengatur Undang Undang Pemerintah Daerah Nomor 23 Tahun 2014 Terakhir Diperbarui Dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2015 Disana Jelas Ada Tiga Urusan Urusan Absolut Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Pusat Urusan Konkuren Yang Dapat Umum Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Pusat Dalam Presiden Sebagai Kepala Negara Oleh Kepala Daerah Sebagai Bagian Dari Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Provinsi Wajib Mendukung NKRI Ini Pertama Dengan Membuat Program Yang Terintegrasi Dan Program Yang Mendukung Program Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Pusat Alhamdulillah Ogan Ilir Tata Ruangnya Sudah Diasahkan Sudah Diperdahakan Dan Sudah Diakui Apabila Kita Membangun Sesuai Dengan Azaz Dan Ketetuan Tata Ruang Wilayah Dan Tata Ruang Daerah Kabupaten Secara Otomatis Itu Sinkron Dengan Pembangunan Daerah Provinsi Dan Pembangunan Daerah Pusat Dan Pemerintah Pusat Secara Nasional Oleh Karena Itu Kita Sebagai Pemerintah Daerah Tentu Dalam Urusan Absolut Yang Menjadi Urusan Agama Dan Politik Luar Negeri Harus Didukung Berdara Harus Mendukung Terkait Dengan Itu Dengan Undang Mengenai Bagi Hasil Terutama Bagi Hasil Minyak Dan Gas Bumi Kami Mempunyai Pandangan Bahwa Memang Seperti Itulah Menjaga NKRI Kita Tidak Bisa Ngotot Memperjuangkan Kepentingan Daerah Sementara Kepentingan Nasional Terabaikan Akan Hancur Kala Kepentingan Nasional Terabaikan Hanya Mengandalkan Kepentingan Daerah Semata Sekali lagi Kami sadar Betul Bahwa Pembangunan Daerah Adalah Bagian Dari Pembangunan Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Pusat Yang Terintegrasi Yang Paling Penting Dijaga Sekarang Adalah Supaya Jangan Sampai Ada Kesenjangan Sosial Masyarakat Tanamkan Rasa Cinta Tanah Air Rasa Bangga Terhadap Indonesia Dan Merasa Bangga Terhadap Daerah Kita Dengan Demikian Akan Terjadi Satu Kesatuan Satu Kesatuan Tekad Daerah Adalah Bagian Dari Pemerintah Provinsi Dan Nasional Terima Kasih Silahkan Pak Terima kasih Juga Mungkin Perhatikan Nanti Kalau Siapapun Jadi Kepala Daerah Agar Jangan Memberikan Pelayanan Yang Diskriminatif Terhadap Rakyat Terima 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 Baik Terima 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 Selanjutnya Pertanyaan Yang akan Saya ajukan Kepada Pasangan Nomor Urut Satu Pak Elmi Yahya Dan Pak Masendi Pertanyaan Ini Berkaitan Dengan Tema Debat Penyelesaian Pembangunan Daerah Di Dalam Tata Kola Pemerintahan Yang Baik Atau Good Governance Pelaksanaan Pembangunan Daerah Harus Dilaksanakan Pemerintah Dengan Melibatkan Partisipasi Masyarakat Dan Swasta Padahal Partisipasi Masyarakat Dan Swasta Dalam Pembangunan Ini Masih Rendah Bagaimana Pandangan Bapak Berdua Terhadap Masalah Ini Dan Bagaimana Strategi Bapak Berdua Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dan Swasta Dalam Pembangunan Agar Terjadi Keseimbangan Antara Pemerintah Masyarakat Dan Swasta Kami Beri Waktu Tiga Menit Untuk Menjawab Dipersilahkan Ya Betul Sekali Prof Kami Setuju Memang Keterlibatan Masyarakat Dan Swasta Dalam Pembangunan Agar Dilir Memang Masih Rendah Tapi Kami Punya Harapan Yang Sangat Besar Karena Sesuai Dengan Prioritas Pembangunan Pak Jokowi Yaitu Nawacita Ada Satu Poin Yaitu Membangun Dari Pinggiran Dengan Memperkuat Desa Dan Daerah Ini Salah Satu Kunci Jadi Kita Akan Mengembangkan Bagaimana Potensi Di Daerah Kita Punya Lahan Pertanian Sangat Bagus Dan Kita Mempunyai Potensi Ekonomi Kreatif Yang Besar Terutama Misalnya Songket Dan Potensi Sesuai Sesuai Dengan Keahliannya Baik sebagai petani Peternak Pedagang Kerajinan Dan Semuanya Ini Akan Membuat Kami Untuk Melakukan Program Program Peningkatan Kalian Rakyat Melalui Pelatihan Pelatihan Kita Punya BLK Di sini Yang Sudah Tidak Aktif Lagi Apalagi Menyambut Masyarakat Ekonomi ASEAN Yang Sementara Rakan Jalan Saya Bikir Kita Bersiap Dengan Tenaga Kerja Kita Kita Memberikan Bantuan Pupuk Dan Bintu Petani Memberikan Informasi Untuk Pedagang Untuk Memberikan Akses Modal Melakukan Promosi Produk Langsung Mengembangkan UMKM Dan Saya Adalah Pelaku Dari Motivator Untuk Mengembangkan UMKM Dan Kita Bantu Dengan Pembukaan Pasar Kalau Produktivitas Rakyat Naik Perekonomian Naik Kami Percaya Bahwa Otomatis Investor Swasta Akan Datang Dengan Sendirinya Mereka Akan Melakukan Investasi Mereka Akan Membuat Pabrik Pabrik Sesuai Dengan Amanat Pemerintah Pusat Kita Harus Melakukan Hilirisasi Produk-produk Pertanian Dan Perikanan Kenapa Kita Tidak Berikan Patin Kita Kita Buat Pindang Patin Dan Kita Kalengkan Kenapa Kita Tidak Pernah Terpikir Untuk Memanfaatkan Cabai Yang Ada Di Beberapa Daerah Untuk Dibikin Sambal Dan Dibotolkan Jadi Barangkali Itu Dan Kita Akan Sangat Antisipatif Dengan Perkembangan Bidang Property Dan Barangkali Muhendi Bisa Menamakan Baik Terima Masih Tentunya Investor Yang masuk Tentu Pasti Melihat Infrastruktur Yang ada Baik Itu Jalan Jembatan Listrik Dan Air Bersih Dan Juga Kita Harus Mempermudah Perizinan Di Pemerintahan Kabupaten Oganilir Kita Tahu Pak Helmi Merupakan Pelaku Bisnis Yang Berpengalaman Insyaallah Tentunya Pak Helmi Sangat Memahami Apa Yang Diinginkan Para Investor Untuk Masuk Ke Kabupaten Oganilir Kedepan Tentunya Sistem Perizinan Satu Atap Ini Harus Kita Laksanakan Dimana Bisa Diselesaikan Lebih Cepat Dan Terukur Kami Yakin Infrastruktur Yang Baik Karena Sangat Berpengaruh Terhadap Hasil Jual Dan Produksi Masyarakat Terima Kasih Terima Kasih Kepada Bapak Helmi Ayah Dan Pak Mucendis Selanjutnya Pertanyaan Yang Saya Akan Ajukan Kepada Pasangan Calon Nomor Dua Pertanyaan Ini Berkaitan Dengan Tema Penyelesaian Masalah Daerah Masalah Yang Masih Melirik Daerah Sekarang Ini Adalah Rendahnya Kualitas Dan Etos Kerja Dari Aparatur Sipil Daerah Padahal Dalam Pemberian Pelayanan Publik Kepada Masyarakat Diperlukan Kualitas Dan Etos Kerja Sumber Daya Manusia Yang Tinggi Pertanyaan Saya Bagaimana Upaya Dan Strategi Bapak Berdua Dalam Meningkatkan Kualitas Dan Etos Kerja Aparatur Sipil Daerah Sebut Waktunya Tiga Menit Di Persilah Terima kasih Moderator Kita Berbicara Tentang Aparatur Sipil Negara Tentunya Kita Harus Menempatkan Yang Pertama Aparatur Sipil Negara Yang Pertama Kita Harus Menempatkan Para Pegawai Sesuai Dengan Kemampuannya The Right Man And Right Job And Right Place Kemudian Setelah Kita Menempatkan Aparatur Negara Pada Tempatnya Tentunya Pemerintah Harus Memberikan Memberikan Sarana-sarana Yang dapat Menunjang Pekerjaan Mereka Sehingga Mereka Dapat Melayani Masyarakat Secara Maksimal Kemudian Yang Kedua Tentunya Pemerintah Harus Memberikan Reward Dan Punishment Reward Dan Punishment Kepada Aparatur Pemerintah Yang Berprestasi Baik Yang Tidak Disiplin Itu Harus Kita Tanamkan Sehingga Kita Tidak Menemukan Para Aparatur Negara Yang Tidak Bekerja Sesuai Dengan Job Desenya Kemudian Yang Kedua Kita Berbicara Tentang Sejahteraan Aparatur Negara Tentunya Pemerintah Pusat Telah Menertibkan Telah Menerbitkan Undang Undang ASN Tentunya Kita Harus Segera Menerapkan Undang Undang ASN Tersebut Agar Dapat Mesejahterakan Aparatur Negara Terima Kasih Mas Ada Waktu Silahkan Pak Ilyas Menambahkan Terima Kasih Di Samping itu Juga Kami Akan Memberikan Pendapatan Pendapatan Lain Kepada Para PNS Sesuai Dengan Beban Kerjanya Dan Sesuai Dengan Undang Undang Baru Undang Undang ASN Jadi ASN Jadi Segera Itu akan Diteralisasikan Kita Sangat Mengupayakan Untuk Kejahteraan Para PNS Dengan Mendapatkan Tambahan Tambahan Lain Yang Sesuai Dengan Beban Kerja Jadi Yang Bekerja Lebih Berat Tentu Penghasilannya Akan Lebih Besar Lagi Terima Terima kasih Belakang Secara Gratis Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Baik Waktu Masih Ada Baik Terima kasih Kepada Pak Mopiadi Dan Pak Ilyas Selanjutnya Kami akan Mempersilahkan Kepada Para Pendukung Ketiga Pasang Calon Untuk Menyampaikan Ilyennya Masing-masing Diberikan Waktu Satu Menit Kami Persilahkan Untuk Pendukung Pasangan Calon Nomor Urut Tiga Dipersilahkan Selanjutnya 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 Diberikan 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 Nanti Yakin Opi Jajah Pasir Menang Terima kasih Terakhir kami Persilahkan Dukung pasangan Calon Nomor 1 dipersilahkan Terus ketu-tu sambal Terus ketu-tu sambal Kata adik Kata adik Semoga satu insya Allah menang Terus ketu-tu sambal Terus ketu-tu sambal